Intro Hai, balik lagi di channel gue, Kaizer Oke, di video kali ini kita akan lanjutin lagi GTR OPLAY-nya Dan ceritanya disini gue pengen modif mobil Nissan Skyline gue Karena di video sebelumnya kan, mobil ini tuh gue pasangin stiker-stiker gitu kan Di bodinya Nah disini itu stikernya itu udah gue copot Karena gue juga udah agak bosan sama paint job itu Jadi disini gue pengen pasang paint job baru atau livery baru di mobil ini Dan gue juga pengen ganti velg mobilnya Karena menurut gue velg ini itu kurang cocok Dan gue juga pengen ganti warna neonnya kan sebelumnya Mobil ini itu warna neonnya itu warna pink Nah, gue pengen ganti juga warna neonnya Sesuai ini, sesuai tema paint jobnya Jadi disini gue pengen modif mobil itu Kayak mobil Nissan Skyline-nya Paul Walker Kalian kalau yang nonton film Fast and Furious Kalian pasti tau Nissan si Paul Walker tuh Yang ada stiker stripping birunya Nah, jadi disini gue pengen ngemodif mobil mirip sama sekaliannya si Paul Walker guys So disini gue bakalan cari workshop dulu yang buka Itu siapa ya by the way Oke disini gue bakalan cari workshop dulu yang buka buat modif mobil Oke, kita bakalan cari workshop dulu Oke, gue nyalain dulu mesinnya Dan by the way ini masih pagi tuh Masih jam 11 pagi Dan semoga aja ada workshop tipe WAA yang buka Oke Ini stikernya ini udah gue copotin semua nih Jadi polos kayak gini Warnanya ini jadi warna putih polos Oh ya, disini Ada workshop tipe WAA nih Di Estro Santos Semoga aja mekaniknya ada Jadi gue bisa langsung modif mobil guys Nah, disini nih Ada gak ya mekaniknya? Oh, ada nih kayaknya nih Oke guys Oh, mumpung kosong nih Pas banget nih Workshopnya lagi kosong Jadi mungkin gue bakalan bisa Langsung dimodif sama mekaniknya Oh, kayaknya ini mekaniknya nih Bentar, gue buka dulu cop mobilnya Oke guys, gue buka dulu cop mobilnya Oke, cop mobilnya udah gue buka Jadi mungkin pertama gue bakalan pasang Pain jobnya dulu kali ya Bisa pasang pain job Gak mbak Oke, gue tanyain dulu Gue pengen pasang pain job disini Oh, ini kayaknya ada dua dah mekaniknya dah Bentar, gue tanyain dulu Harganya berapa nih Pasang pain job nih Oke guys, gue udah bayar 40 dolar buat pasang pain job di mobil ini Oke, gue bakalan Nunggu Sampai proses pasang pain jobnya selesai Dan abis itu gue bakal lanjut Ganti velg nih mobil Dan gue juga bakalan ganti warna neonnya Kita tunggu dulu sampai Proses pemasangan pain jobnya kelar Oke, pain jobnya lagi dipasang sama mekanik yang nickname-nya Catherine Lennox Nah, udah kelar nih Nah, kalau kalian yang nonton Fast and Furious Mobil skyline-nya si Paul Walker Kalian gak bakalan asing lagi sama pain job ini nih Wah, sumpah ini keren banget coy Ganti velg mbak Nah, disini juga gue bakalan ganti velgnya Karena velg yang ini tuh gak cocok sama pain jobnya Gak terlalu cocok lah ya Jadi disini gue bakalan ganti velgnya juga Oke, harganya 50 dolar buat ganti velg Oh, ternyata lebih mahal ganti velg ya Ketimbang pasang pain job Oke, 50 dolar Memberikan uang kepada mekanik Oke guys, gue udah bayar 50 dolar Buat ganti velg nih mobil Dan kita tunggu sampai prosesnya selesai Kita bakalan liat hasilnya nanti nih Ini udah kayak gini aja nih Udah keren nih ke rumah gue nih Oke, mekaniknya lagi proses Buat gantiin velg nih mobil Gue udah ganti livery gitu ya kan Dan ganti velg juga nih Bakalan mantap coy Oke, mekaniknya lagi ganti velg yang di bagian belakang nih Oh, beda ini ya Kayaknya mereka giliran Yang pertama pain job itu sama si Ini nih Catherine Lennox Apa Lennox ya? Bacanya ya Dan velgnya sama si Juan Lennox Oke, kita tunggu sampai kelar Oke, kayaknya ini tinggal velg depannya nih Guys, kalian liat mesinnya Ini bener-bener detail banget Nah, velgnya udah kelar Wah, ini sumpah keren sih Ketimbang velg yang awal tadi ya kan Ini udah lumayan cocok ya Oke, modifnya udah kelar Gue bakalan tutup dulu kap mobilnya Menutup kap mobil dengan kedua tangan Oke guys, gue udah kelar Pasang pain job nih Kalian bisa liat Ini disini banyak banget kayak merek equipment yang dipake di mobil ini Tuh, ada HKS, Toyo, NOS, Momo, GTR Terus ada lagi, tiga lagi ke bawahnya Dan disini ada tulisan NX Wah, ini keren banget, sumpah dah Kalo kalian yang nonton Fast and Furious Kalian pasti tau nih Mobil ikoniknya si Paul Walker Oke guys, gue udah kelar Modif nih mobil Gue bakalan bawa nih mobil keluar Kita liat dari luar, oke Oke Mereka melabaikan tangan ke gue Oke, thank you banget nih buat Catherine Terus jualan yang udah modifin nih mobil Dan sekarang gue bakalan bawa nih mobil keluar Biar Ngeliatnya gak terlalu sempit ya kan Di dalam nih Sumpah ini keren banget Kayak mobilnya si Paul Walker Karena si Paul Walker itu adalah salah satu aktor favorit gue juga Nih, ini sumpah keren banget Nih, kalian dengerin suaranya juga Sumpah gue demen banget sama suara nih mobil Karena pas pergantian gearnya Seperti yang gue bilang tadi Itu turbonya itu berasa banget kayak suara Wah gila sih Ini kayak memperlihatkan banget Kalo nih mobil ini Tenaganya itu gede banget guys Sumpah gue demen banget Parah coy Tapi gue tetep gak berani nyalain nos Kalo di kota kayak gini Apalagi siang-siang kayak gini Soalnya Kalo kita terciduk nyalain nos di dalam kota Kita bisa ditilang sama polisi Dan disini gue gak mau berurusan sama polisi Jadi kita gak perlu nyalain nos Karena gue juga udah sempet ganti neon Nah kalian bisa lihat Wah daw sumpah ini keren banget coy Sumpah Sebelumnya kan nih mobil itu Warna neonnya warna pink Dan disini udah gue ganti jadi warna biru Jadi temanya itu cocok sama si paint jobnya nih Sama sticker-sticker yang warna birunya ini Sumpah ini keren banget sih Gila udah kayak Paul Walker nih gue nih Apalagi kalo malam nih Kayaknya kalo malam lebih keren lagi nih Sumpah ini keren banget guys Gila gue demen banget sumpah Gila keren sih Nih guys kalo kalian yang pengen denger suara animobil Gue bakalan gedein suaranya Dan gue gak bakalan ngomong ya Kalian dengerin aja suara animobil Sumpah ini keren banget coy Sumpah ini keren banget sih What the hell ini kenapa anjir Wah ini mobilnya kayaknya ngebug nih What the hell Nah itu jadi itu tadi suara nih mobil Kalo gue kencengin suaranya Suaranya itu kayak tadi Sumpah gue demen banget parah Dan gue juga pengen beli mobil lagi Supaya koleksi mobil GDM gue itu Lebih banyak lagi disini Sumpah ini mobil udah keren banget Jadi gue gak perlu modif lagi nih Kayaknya nih si Skyline ini Dan mungkin disini juga gue bakalan Beli rumah kali ya Karena disini gue gak punya rumah sama sekali Biar gue gak parkirin mobil gue itu Di parkiran publik mulu Jadi gue bisa parkirin mobil gue di rumah Nanti tuh kalo punya rumah ya kan So mungkin segitu aja dulu nih Buat video gue kali ini Thank you banget semua yang udah nonton See you di next video guys Bye 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 Bye